Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Mocokoto TV semuanya ya kali ini saya berada di goa yang goanya itu teramat unik dan cukup mengesankan juga ya karena apa? di goa ini ditemukannya berbagai jenis boneka ya berbagai macam jenis boneka dan goa ini berada di galianse seperti ini ya pertambangan galianse dan waktu menemukan goa ini dari pihak pengembang itu menghentikan karena apa? goa ini sangat unik ketika ditulusuri ternyata disitu ada ribuan boneka seperti apa? kita akan masuk bersama tim ya ikuti terus Mocokoto oke teman-teman ya yang anehnya disini ini tempat ritual kah? atau tempat mencari harta karun atau pesugian kita belum paham betul tetapi disini kenapa terkumpul boneka-boneka yang seperti ini dan ini ada payung geranda ya kelihatannya seperti itu dan disana nah itu juga bekas-bekas dari patung-patung kalau kita lihat masuk lagi ke sini ini hanya cukup dilewati satu orang saja dan cukup berbahaya juga ya dan disitu ada dua lorong oh ini tempat semayadi mungkin ya disinilah mungkin ya teman-teman untuk semayadi dan masih banyak sekali akar-akar yang ada disitu dan ini merataskan air dari atas ya ini hanya ruangan apa ya cukup untuk satu orang saja dan disitu mungkin buat semayadi-nya teman-teman ya kita coba kita akan kembali dan kita melihat lorong demi lorong ya karena sangat luas sekali disini dipenuhi dengan boneka-boneka seperti ini jadi entahlah penemuan ini sudah ada seperti ini jadi kita akan mencari pintu keluarnya atau pintu masuknya karena yang disana yang awal dari kita masuk tadi itu adalah pintu buatan yang dikeruk sama eskavator waktu penggalian galian seh teman-teman jadi itu dulunya tertutup ya oke kita akan melihat lorong-lorong berikutnya ya jadi teman-teman kita akan mencoba melihat kesini ini kita melihat banyak sekali boneka-boneka yang cukup sebetulnya boneka ini cukup menakutkan ya nah seperti ini kita lihat dan sampai kesana itu dipenuhi dengan boneka dan dulunya ini belum apa namanya belum disemen seperti ini waktu penemuannya tetapi boneka-boneka ini masih original dan orang-orang yang menemukan ini ini dibiarkan tidak ditambah tidak dikurangi ya oke jadi masih banyak lorong-lorong yang penuh dengan rahasia sebetulnya sebetulnya dan kalau kita lihat disini tembok atau dinding dari kuah ini cukup bagus memang cukup lama sekali ya seperti hanya garukan tangan yang memakai tangan kosong teman-teman oke kita akan coba atap ya atap juga masih sama ya tidak memakai alat sepertinya dan kita akan terus maju nah disana juga teman-teman itu dibuatkan pintu oleh sang penemu ya dulunya di depan sana itu tertutup oleh tanah tertutup oleh tanah ketika menemukan waktu ekskavator ekskavator menghancurkan tempat ini ditemukan terowongan seperti ini jadi ini benar-benar murni ketika menemukan orang-orang lari karena diduga disini adalah ada sebuah ular yang sangat besar teman-teman ketika ditulusuri ya itu tadi banyak sekali boneka-boneka yang ada di dalam dan sampai sekarang sang penemu pun tidak paham sebetulnya goa ini diperuntukkan untuk apa dan ketika kita melihat ke atas teman-teman seperti sebuah peta atau sebuah kode yang mungkin ini kalau kita bisa membaca kita akan bisa mencari jalur-jalur dari terowongan ini karena ini sebuah peta atau jalan sebetulnya tetapi sayangnya kita tidak paham dan ini original bukan semen bukan apa namanya cat ini original betul-betul ini sebuah tanah teman-teman oke seperti ini kita akan coba nah teman-teman kita akan mencoba disini ada sebuah pintu kami pun belum tahu pintu ini sebetulnya menuju kemana kita akan coba memeriksa dan ini cukup sempit ya kita akan berjalan oke oh ini keluar ya keluar kemana ini oh masya Allah disini ada sebuah aliran sungai atau sungai kecil yang cukup jernih sekali airnya wow yang jelas teman-teman ya yang jelas ini ada sebuah terongan seperti ini kita akan mencari ini jelasnya tidak mungkin hanya disini kita coba akan kesana ya teman-teman dan disini ini sebuah apa namanya kebun ya yang mungkin jarang sekali memang dijamah oleh orang kita akan periksa oke teman-teman setelah kita mencari ya kita tadi dari sana kita mencari kita kita sebetulnya menemukan lubang teman-teman ini ada sebuah lubang tapi jujur kami belum pernah belum pernah tahu seperti apa lubang ini atau goa ini tapi kita akan coba berusaha melaluinya kira-kira tembus sampai dimana dan disini sebetulnya sepertinya ini aliran air tapi kesana ini original teman-teman ya sebetulnya sih ngeri tapi untuk teman-teman biar gak penasaran ya saya akan coba masuk oke nah seperti ini sangat biasa nah ini parit teman-teman rayu mbak walaikum oke ini cukup sebetulnya cukup satu orang ya ini di atas kita sungai loh iya ya oh iya yang nadi kita lawati itu sungai parit kecil itu ya di atas kita itu sungai jadi terowongan ini berada di bawah sungai itu pupukannya itu ada melungkur-melungkur itu kita juga harus hati-hati dan waspada ya dan ini jujur mungkin jarang sekali orang menemukan ini karena kalau kita membaca tadi di atas peta itu ya memang ada ada petunjuk tertentu dan saya sangat penasaran yang di atas yang ada di langit-langit goa yang sebelah tadi ya oke kita akan masukkan dan ini masih seperti ini gak tau lah ini ini ditercipta atau secara alami atau memang kayak gitu teman-teman kita itu menunduk oke merangkau seperti itu kan ada dia bentuk-bentuk aduh santai-santai oke jadi seperti ini bagaimana serem serem ya dan kelihatannya itu ada sebuah cahaya apa itu sebuah jendela atau pintu ya di atas ini kok aneh ini sebetulnya kayak menaruh sesuatu gitu loh di atas tempat menaruh sesuatu nah ini juga kita juga penasaran di sebelah kita ini sebetulnya ini pintu atau apa yang tertutup ya oh iya iya kan ini kemungkinan ini semacam bangunan ya itu iya tempat rahasia yang ditutup yang tergambar di dalam peta itu tadi kan memang berliku-liku ya sedangkan ini mungkin kayaknya lurus hanya beluk sedikit aja dan di atas kita juga seperti itu ya dan mungkin ini pas yang ada di sungai tadi iya kan di atas sini pas lintas sungai itu tadi jadi betul-betul kuah ini sangat misterius sang penemu saja itu juga kebingungan oke kita akan jalan lagi dan ini sudah kita tidak menunduk nah ini yang saya maksud mungkin sebuah pintu rahasia nah itu oh iya kan iya kan nah itu masih ada lubang kira-kira itu gak cukupnya tinggi berarti di dalam situ ada ruangan nah itu jadi mungkin masih gak jadi tutup masuknya itu tadi luar sini itu seperti apa ya tapi juga terlalu bahaya kan kalau kita nekat terlalu bahaya kan sudah lama tidak dihuni ya mungkin sudah dihuni hewan atau makhluk-makhluk yang lain oke iya kan ternyata oh tembus 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 kang tembus ya kan nah seperti ini loh jadi anehnya yang kita dari tadi itu bingung ya pembentukan dari dinding-dinding ini masa ini pakai alat kan gak mungkin lucunya dia jalur ke sini jalur apa vertikal ya horizontal horizontal ini ya nah itu nah jadi sepertinya temen-temen yang ya hanya memakai tangan di garuk seperti itu kalau memakai alat itu bisa kelihatan oh iya jadi ini yang nyambung di apa namanya di galian tadi tapi saya penasaran kang sebetulnya gak hanya sebatas disini ya gak hanya sebatas ini gua ini pastinya gua ini akan berlanjut entahlah tapi seperti ini oke teman-teman kalau kita lihat guratan-guratannya sangat menarik ya dan ini apa ini hanya sebuah pasir kang agak itu ngerapuk kultur tanahnya tapi kok kenapa gak ambruk ya ambruk tapi yang di atas kelihatannya kayak keras kang oh yang di situ ya batuan oke yang ini pasir aneh jadi seperti itulah teman-teman ya untuk sementara ini kita cukupi disini dulu ya mungkin lain kali kita akan berusaha mencari lorong-lorong atau membaca peta yang ada di atas atau di atap dinding tadi di gua yang sebelah jadi mungkin selanjutnya kita akan membaca dengan serius letak atau jalan-jalan yang masih tersembunyi ya oke tunggu episode selanjutnya kita akan mencari gua-gua-gua yang masih tersembunyi